Mungkin kita harus berangkat dari definisi fotografi itu sendiri dalam artian. Di dalam akademi kita menggunakan fotografi sebagai medium, bukan sebagai hasil akhir. Seringkali kalau misalnya kita melihat orang belajar fotografi, mereka belajar itu tentang cara memasukkan suatu karya gambar yang bagus. Nah disini tujuan kita bukan itu, kita menggunakan fotografi, pengambilan foto itu sendiri agar bisa memahami isu-isu sosial di sekitar mereka. Dalam hal ini termasuk isu pembahunan, tadi kita isu tentang bahan, dan juga perfeksi ke diri mereka sendiri, apa hubungan saya dengan diskusi di sekitar saya ini. Jadi disinilah akhirnya saya lagi menggunakan fotografi untuk memahami isu-isu sekitar kita termasuk karya gambar tadi. Akhirnya diskusinya itu malah berujung tentang kesehatan kantor, apa kerja pembangunan itu sendiri dari penuh itu, itu harus diangkat keempat. Karena kita tidak bisa mengejarkan pembangunan isu-isu nya tanpa melihat bahwa yang mengerjakan program pembangunan dari lakuh arah rumput kepada pemerintah, alat manusia juga yang punya kompensitas dan pastinya terdampak gitu oleh program-program ini, baik psikologis maupun secara fisik dan lain-lain gitu. Jadi sepertinya itu adalah langkah ke depan yang sangat penting, yang perlu untuk diterhas dan menariknya itu muncul dari diskusi yang sebenarnya tidak ada kaitan di awalnya, dengan sentimental, tapi pada akhirnya itu muncul dan mungkin justru karena forumnya yang sangat minoritas dan kecil itu, keintibat itu munculah diskusi-diskusi yang lebih terbuka, vulnerable, yang lebih jujur gitu tentang sebenarnya apa ya, penyatangan dalam mengerjakan pembangunan itu seperti atas di Indonesia. Feksibilitas kena ketenangan pekerjaan. Kita hidup di masyarakat di mana apalagi sekarang kita lagi ingin merevisi menurutnya kerjaan-kerjaan-kerjaan. Apa dampaknya terhadap kita sebagai pekerjaan itu sendiri. Dan apalagi misalnya kita bisa bilang hak-hak kita, tidak diindahkan lagi, dan kita semua adalah pekerjaan. Bahkan kalian memang ingat ya, pekerjaan juga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mampu nanti untuk bahkan menghidupi diri kita sendiri? Dan misalnya untuk kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita juga, dan lain sepertinya. Dan banyak hal lainnya sih, harus diperlukan. Itu tema besarnya ya, pembangunan dalam lingkungan sih. Itu kurasa kurang dibahas di tahun ini. Dan padahal semua hal terkait dengan resources gitu, dan keterbatasannya. Jadi tahun depan mungkin pembangunan ekologi atau apa semacamnya. Dan kalau mungkin tema besar dari yang kamu usulkan tadi, mungkin tentang kerjaan-kerjaan, kerjaan dan well-being. Kepala yang kamu usulkan. Kepala yang kamu usulkan. Kepala yang kamu usulkan.